Sampai jumpa di video selanjutnya Itu main di atas sungai ya kita ya Itu lokasi ice skatingnya Kita ke Hollow Park Karena berhubung parkir susah guys Jadi kita pindah ke Victoria Park Tapi kita harus keluar dan ngelilingin Hollow Park, inilah situasi Hollow Park kalau lagi pada musim winter Kalau kalian lihat video gue yang waktu summer Barbecue tuh ya ini tuh, ada barbecue Jadi kalau winter kayak begini nih Seru ya Ada main-main olahraga Seru ya Ini suasana winter Tidak, 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 tetap di sini Tetap di sini Sekarang kita mau ke Victoria Park Karena berhubung di Hollow Park lagi ada competition Kita turun ke bawah kan Turun ke bawah kolom jembatan Lihat guys, itu sungai loh guys Itu jadi beku Beku, beku semua es Tadi ice skatingnya juga di atas danau ya Bukan danau beneran Ini ada dua yang Yang ke Oh, itu tuh Next to the car Cun-cunin Next to this truck Hai guys Jumpa lagi bersama vlog gue Hari ini gue mau nge-vlog Ice skating Kegiatan ice skating di Edmonton Tadi kita udah ke Hollow Park Cuman Parkiran penuh Dan lagi ada acara Turnamen kayak ice skating gitu Jadi kita Agak susah dapetin parkingnya Kali ini gue sama si kecil itu Namanya Kalista Kansa Ikutin terus Gue baru kali ini selama 5 tahun di Kananda Gue belum pernah ice skating So this is the first time for me to do ice skating Ok, check it out Intro Nah ini dia punya sepatu Cun-nya Gimana Bu? Siap? Sudah siap? Kalau mau skating beli sepatu berapaan? Rata-rata sekitar Ranginya 40, 30, sampai 100 abu 100 dolar ya? Yang second juga banyak Ini lu beli second baru? Baru Beli baru, berapaan? Sekitar 60 60 dolar? Lagi diskon Lagi diskon Terus apalagi peralatan selanjutnya apa? Jacket? Winter? Gloves Gloves ya? Oke Kita sudah di luar Karena Kalista mesti belajar Jadi dia masih menggunakan sistem Apa ini namanya? Trainer Hah? Trainer Trainer Jadi kayak macam holder Sepede bisa latihan dulu Ini harganya cuma 20 dolar Beli di Canadian Tire Nah ini dia Jadi sih Kalista ini Akan Pakai alat itu dulu Untuk Skatingnya Untuk dia mulai Boleh aku berjalan di sini? Hah? Hah? Bicin ya? Oh iya Oh my God Bicin banget cuy Karena gue gak ada sepatu Gue cuma berjalan di atas S ini Ini nih apa sih? Danau apa bukan sih? Oh iya Itu kayaknya rumput gitu Nah jadi belakang gue tuh lagi pada latihan semua orang Semua orang pada latihan Oke Oke Ayo oke Nih gue lagi sama si mamanya Kalista Ini gue jalan Pakai sepatu aja Gue betul sepatu gue anti slip sih ya Yeayy Ini udah bukan ada air kan Bok? Iya 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 Kepala Ya Hii I I I I I I selamat menikmati i'm so excited like winter vlog is so excited today oh my god oh first time this is my first time i do ice skating and i've been doing ice skating the whole my life how you feel i feel ticklish i feel ticklish ticklish oh because of the ice yeah so she's still learning how to do ice skating so this is what she did some people that's also the guy with his kids also doing ice skating here i can't believe this is my first time doing ice skating here with ati oh my god thank you ati for bringing here she's the one who pushed me to go here this place because i never i never like outdoor activity digerik winter but today is uh it's minus eight i believe right yeah yeah and then i want to buy my shoes next time i cannot learn i think it's interesting i love it i love it yeah i'm gonna buy the what do you call it that one the trainer the trainer the trainer it's only 20 dollar the shoes like 40 dollar i'm gonna buy one okay how are you guys so cold so cold here yeah it's minus eight now what because wind still wind still now oh my god i feel it yeah like i think like 15 15 yeah so how you start pada mulai, kamu baru mulai menggunakan ini? enggak atau kamu hanya menggunakan ini? saya belajar pertama kali disini 2 minggu, seminggu 2 kali jadi total 4 kali 4 kali terus? harusnya langsung bisa? jatuh mulu pengalaman pertama pasti jatuh tapi lihat nih orang-orang pada anak-anak pada senang seru ya? seru disini gak bayar lagi ya gratis? beli sepatu beli sepatu ke sini daripada Holok Park yang bekas juga masih bagus-bagus kalau uangnya metode, 10 dolaran di Value Village Value Village ya? ini punya lo keren nih, mereknya apa? Bower keren tuh Bo, sepatunya mereknya Bower, yeay oke deh sepatu, karena sepatu juga menentukan seru banget kalau gua business ice skating mungkin gua akan belajar Rabu gua off gua akan coba belajar ice skating disini ya sepatunya murah, 40 dolar doang disini ruangnya cuma luas tuh, besar tuh lihat tuh semua tuh dan kebutuhan ini jaraknya deket dengan apartemen aku cuma 5 menit apartemen aku di belakang taman ini nih di belakang aku itu tuh di belakang sana tuh apartemen saya jadi enak juga seru, seru, seru muka gua udah mulai merah nih ingus langsung meler ya ingus keluar langsung frozen dan disini enaknya tempat istirahatnya deket tuh guys di belakang situ tuh disitu jadi kalau lu mau kencing atau lu mau ngadem-ngadem dulu bisa dan disitu juga ada locker buat naruh kita barang-barang berharga oke, oh lihat tuh anak kecil pada jatuh tuh lagi belajar pada jatuh tuh gila, gua hampir jatuh ke place-nya cuy jalanin licu, untung gua pakai suatu boot yang anti-slip jadi gua bisa jalan disini kalau enggak nggak bakal bisa jalan di atas S ini jadi ya enak enak ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton